Kali ini kita akan menghitung usaha yang dikerjakan oleh sebuah gaya Pada suatu benda dengan gayanya itu adalah F Dengan sudut 37 derajat terhadap Bidang horizontal Diketahui juga diberikan Koefisien gesek statis 0,5 Koefisien gesek kinetis 0,2 Dengan masa 10 kg Dan hendak dipindahkan sejauh 5 meter Nah, permasalahan pertama Berapa usaha yang dikerjakan oleh gaya tersebut Jika gayanya adalah 20 newton Sedangkan yang B Itu jika gaya yang diberikan 100 newton Kita akan coba mengejarkan dulu Usaha yang dikerjakan oleh gaya 20 newton Pertama kita akan memulihkan gaya-gaya ini Terhadap sumbu Fx Dan terhadap sumbu Y Itu Fy Dan suatu benda Bila ada di permukaan Nantai tentu dia akan memiliki gaya normal Yang arahnya tegak lurus Lantai sedangkan dia juga memiliki gaya berat W yang arahnya selalu menuju pusat bumi Dan ini tegak lurus juga terhadap bidang lantainya Tentu ada F gesek Arah ke kiri ya Seperti itu Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah Menghitung dulu nilai-nilai Fx Jika tadi F20 newton Maka Fx-nya adalah 20 dikali nilai cosinus 37 derajat Yakni, ini cos 37 45 Dikali 20 nilainya 16 newton Sedangkan Fy adalah 20 Dikali sin 37 Sin 37 adalah 3 per 5 Sehingga dikali 20 adalah 12 newton Seperti ini Kemudian kita akan gunakan Hukum pertama newton Itu sigma Fy sama dengan 0 Kenapa? Karena tidak ada gerakan ke arah sumbu Y Nanti kita akan buktikan Bila n lebih kecil daripada W Itu tentu tidak akan bergerak ke arah sumbu Y Nah, kalau kita lihat itu N Dikurangin W Karena arahnya N ke atas dan W ke bawah Ditambah Fy Karena ada komponen gaya Ke arah sumbu Y Harus sama dengan 0 Sehingga M sendiri adalah W dikurangin Fy Yang mana nilainya adalah W itu masa ke gravitasi W itu masa ke gravitasi 10 dikali Asumsi gravitasinya 10 Sehingga ini adalah 100 newton Dikurangin Fy adalah 12 Memberikan hasil 88 newton Bila kita lihat 88 newton itu Lebih kecil daripada W Yang nilainya 100 Sehingga memang tidak ada arah ke atas Lalu kemudian kita harus menghitung Fg 6 statis Fg 6 statis adalah Mu statis dikali N Yang mana mu statis nilainya 0,5 Dikali N 88 Hasilnya adalah 44 newton Dengan kondisi seperti ini Apakah bendanya dapat bergerak? Keliatannya? Tidak Kenapa? Karena Fx Yang nilainya 16 newton Itu lebih kecil daripada Fg 6 statis 16 newton Tadi lebih kecil daripada 44 newton Sehingga bendanya Dia Berapa Fg 6 Yang dialami oleh benda ini Sehingga Fg 6 Yang dialami oleh benda Nilainya bukanlah 44 newton Tetapi gaya yang diberikan Searah sungguh X Yaitu 16 newton Dan hal ini mengakibatkan usaha Yang dikerjakan Itu pasti 0 Karena selain bendanya tidak Kita juga bisa menurutkan Bila kita tuliskan Ini adalah Fx Dikolongin Fg 6 statis Atau F benda Dikali S Maka ini adalah 16 minus 16 Dikali 5 Tentu saja ini 0 0 J Dan memang Kita lihat bahwa bendanya itu Diam Karena Fx nya tidak bisa Mengalahkan Fg 6 Statisnya Seperti itu ya Sehingga kita bisa Lihat bahwa Usaha Yang dikerjakan oleh gaya 20 newton Itu 0 J Atau benda tidak berpindah Bagaimana Bila Gaya yang dikerjakannya Itu adalah B itu gaya yang dikerjakannya adalah 100 newton Sama seperti tadi Kita akan menghitung Fx Yang nilainya ada 100 dikali nilainya cosinus 37 Itu adalah 80 newton Karena dia 4 per 5 Fy adalah 100 Dikali sinus 37 Itu 3 per 5 Dikali 100 Itu adalah 60 newton Dan Sekali lagi kita akan menghitung Sigma Fy Hukum 1 newton Itu sama dengan 0 Di sini N Minus W Ditambah Fy Harus sama dengan 0 Sehingga N nya itu sendiri Daya normal W dikurangi Fy Yaitu 100 Newton Dikurangi Fy Adalah 60 Jadi ini adalah 40 newton Nah Fg seks statis Yang terjadi Adalah Mu S Sama Kali N Yaitu 0,5 Dikali 40 Adalah 20 newton Bila melihat ini Maka kita bisa sembuhkan Bahwa Fx Lebih besar Dari Fg seks statis Sehingga kita bisa katakan Bahwa benda Bergerak Fx 80 newton Fg seks statis 20 80 Lebih besar Dari 20 Benda bergerak Berapakah Fg seks Jadi Fg seks benda Itu sudah Bukan lagi Fg seks statis Itu akan sama dengan Fg seks kinetik Yaitu Mu kinetik Kali N Sehingga itu nilainya Mu kinetiknya 0,2 Kosin gesek kinetiknya Dikali N adalah 2 Sorry N ini adalah 40 Ini hasilnya ada 2 Ini hasilnya ada 8 8 Newton Nah Berapakah usaha Yang dikerjakan Maka usaha Yang dikerjakan adalah F X Dikurangin F Gesek benda Dikali S Cara Yang diinginkan 5 meter Sehingga disini Fx Adalah 80 Dikurangin 8 Dikali 5 meter Itu nilainya 72 Dikali 5 Adalah 360 Jou Nah itu adalah Besar Usaha Yang Dikerjakan oleh Gaya 100 Newton Dan sudut keminin 37 Dajat Terhadap Horizontal Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati